Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo maritman warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Dapur Aswesindo Gimana nih kabarnya? Yang di rumah semoga saat selalu Yang berkegiatan di luar tetap harus mengikuti protokol kesehatan ya Hari ini aku mau masak tongkol cabaijo Gimana cara buatnya? Penasaran? Stay tune ya di Dapur Aswesindo Pertama-tama kita siapkan dulu bahannya Di sini ada 6 siung bawang merah Ada 4 siung bawang putih Ada 7 cabai jauh besar Ada 7 cabai rawit hijau Ada 2 lembar daun salam Ada 2 cm jahe yang sudah digiris-iris Ada 2 ruas lengkuas Ada air secukupnya Ada kecap manis Ada 2 buah tomat hijau Dan ada 1 ekor tongkol Oke bahan-bahan sudah siap Lanjut kita ke tutorialnya Pertama-tama kita masukkan terlebih dahulu minyaknya Oke, lalu kita jelaskan kompornya dengan api sedang Sudah minyak sudah panas Kita langsung masukkan si ikan mongkol ini Masukkan secara perlahan Si minyak mongkol ini sudah aku pisahin dari si duri-durinya Jadi ini dagingnya aja Terus kita bareng ini jangan terlalu kering Lalu kita sudah seperti ini Kita bisa angkat Menantikan kelebih dahulu Kempornya Lagi kita kiriskan Kiriskan Kita akan tumis Si limunya Kita masukkan dulu Goreng secukupnya Lalu kita nyalakan Kompornya Oke, minyaknya sudah panas Kita langsung masukkan Bawang merah Bawang putih Kita tumis dulu sampai harum Dan warnanya agak kecoklatan Nah, setelah sudah kecoklatan Sekarang kita masukkan cabai hijau besarnya Kita masukkan cabai kawit hijau juga Setelah itu kita masukkan si daun salamnya Dua lembar Dan juga Jahe Lalu langkwa Sampai Sampai Marah rata in Galata Sampai Si Marah Min setelah itu kita masukkan air secukupnya setelah itu kita tambahkan garam secukupnya lalu kita aduk lagi dan masukkan 1 sendok makan kecap manis kita masukkan kita aduk sampai merata boleh setelah itu kita tambahkan si tomate jaunya ini kita aduk lagi jika si tomate jaunya ini udah agak layu kita boleh langsung sajikan aja terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati hmmm bikin nyeler banget kan ini dia tomate jaunya nah kalian bisa banget buat dirumah dan kalian boleh banget request masakan apa aja yang akan aku buat di kolom komentar ya jangan lupa rupung terus kawasan aspasino dengan cara subscribe comment and like see you wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih